Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys welcome back to my channel Oke jadi di video kali ini gue mau kembali serta kalian ya tema baru kali ini temanya Adidas ya nama temanya Adidas karena konsepnya menyesuaikan dengan wallpapernya Nah oke kali ini temanya tetap dark ya jadi tadi ada yang bilang coba white aja Oke untuk tema white nya kita buat ya di tema berikutnya aja ya karena saya belum dapat inspirasi untuk membuat tema yang white sementara kita main di dark dulu aja ya nanti kita carilah untuk tema white yang berikutnya ya nah oke kita langsung aja terapkan temanya ya oke kita cari temanya disini posisi saya pakai color s7 ya atau realme UI 1.0 ya Hai untuk ko11 itu belum ada temanya saya juga belum update ke color s11 ataupun realme UI 2.0 yang pasti tunggu aja ya lagi pula di color s11 dan realme 2.0 itu udah update soal custom ya jadi ya sebenarnya udah bagus-bagus sih kalau nggak pakai tema ya tapi kalau kalian mau sampai ke dalam-dalam tembusnya ya itu harus pakai temanya tapi tunggu aja nanti nah ini dia temanya ya Oke udah keterang setelah itu saya mau hapus data temp store-nya Hai di sini temp store-nya saya masih versi lama ya guys Hai Oke kita hapus data Hai setelah itu kita masuk ke iMode Pro nya ya di sini saya pakai 134 kalau nggak salah nah oke sudah sampai di sini kita klik aja di sini min min miss nya oke ya permanen sudah aktif Hai nah oke dan ini sekarang sudah permanen posisinya ya Hai Oke sebentar Hai Oke tadi banyak debunya ya guys nah oke ini belum ke-refresh oke udah ke-refresh tombolnya ya nah jadi ini dia temanya sepertinya kurang lebih kayak gini ya untuk widgetnya disini bawaan kalian enggak perlu pakai kwgt tapi kalau mau bagus sih menurut saya pakai kwgt aja ya karena banyak wicket-wicket keren contohnya gini ya ini cara pasang wicket kwgt-nya gampang ya tapi kwgt-nya kalian harus beli yang yang edisi pro kalau enggak pro itu enggak bisa guys enggak bisa unclok Hai nah setelah itu kita login Hai ke-review ini banyak banget ya karena ini templatenya gue pakai mini SM kwgt nah ini tinggal pilih aja yang mana yang cocok dengan custom kita Oke gitu saya pilih ini aja Hai nah kira-kira kayak gini guys kalau pakai kayak gitu ya jadi lumayan keren Hai nah oke selanjutnya kita lihat lihat temanya ya untuk ikonnya keseluruhan simple ya hampir semuanya berubah Oke saya mau masuk ke pengaturan ya atau stings Hai nah stingnya kayak gini ya jadi ballpapernya nembus ke dalam juga tentunya Hai ke selanjutnya di bagian telepon ya jadi di teleponnya ini nggak transparan ya karena ada yang lu kalau transparan transparan itu bingung pas ketiknya kalau ikan enggak ya Hai keberarti fix ya di bagian kotaknya kayak gini ya kayak biasa lah ya Hai selanjutnya kita lihat bagian UI nya kayak gini ya Hai lalu di bagian messenger atopsan hai oke ini saya pakai ini saya ini karena nggak tembusnya gara-gara ini ya tadi lupa apa lupa backgroundnya jadi nanti pas kalian terpkan pokoknya nanti berubah ya ini cuma kesalahan pas saya edit tadi lupa taruh background di bagian pesannya nah pokoknya apa sekalian nanti udah fix ya oke selanjutnya di bagian larang ya larangnya nggak apa-apa fix lalu bagian file manager Hai ke tembus Oke selanjutnya kita lihat di bagian lock screen nya ya nah lock screen nya kayak gini ini di sini ada animation pijar screen scannernya dan ada animation pas kita ngecas HP nya ya Hai oke Hai nah oke selesai ya pre-book temanya ya nah jadi untuk kali ini segitu aja ya semoga kalian suka dengan temanya sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 terima kasih Terima kasih.